selamat menikmati kesebelah sini itu merupakan area perkebunan dan kebelakangnya itu area pemakaman ya teman-teman yang penasaran dengan suasana malam harinya ikutin terus perjalanan saya saya doakan semoga kalian semua selalu diberkakan hidupnya oleh Allah SWT dipanjangkan umurnya, digampangkan dan tak lupa buat para subscriber di channel yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalangkan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman nah ini kondisi di malam harinya teman-teman jadi ini spot yang tadi saya katakan itu merupakan area kebun dan kebelakang rumahnya itu merupakan area pemakaman, tadi sempat ngobrol sih sama si tetehnya nanti untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya kita langsung si tetehnya teman-teman dan saya akan keliling terlebih dahulu nih melihat suasana ruangan-ruangannya mungkin malam dan siang itu agak perbedaan ya kalau siang kan gak ada lampu kalau sekarang tuh lihat penuh dengan gemerap lampu ya teman-teman dan alhamdulillah tadi setelahnya ya boleh silahkan explore silahkan aja jalan sendiri karena tetehnya lagi nyofin anaknya teman-teman nah ini adalah ruangan untuk menerima tamu dan kursinya juga sofanya juga wow ini mah cukup bukan cukup pasti mahal karena tadi duduk juga sangat nyaman sekali dan di sebelah sana yang ini nih ini adalah kamar utama kamar utama milik tehlisnya ya teman-teman dan ini lampunya juga cua tuh kalau siang hari kan gak nyala nih lampunya kalau malam kelihatan mewahnya mewah sekali ya teman-teman ini harganya juga wah kenapa sih nih jutaan jadi aktivitas keluarga tehlisnya seperti ini Assalamualaikum nah ini jadi aktivitas di malam hari kayak gini ya teman-teman itu adeknya tuh si anak tehlisnya lagi main sama siapa sama omnya gitu sama omnya sama abahnya sama omnya sama abahnya namanya anaknya siapa sih teman-teman nama anaknya teman-teman Ray Saga Ray Saga panggilnya D. Ray ya oke saya izin ya teman-teman keliling-keliling lihat dapur sendiri boleh kan boleh nah ini untuk dapurnya sendiri ini kitchen setnya teman-teman ini ya nuansa rumah-rumah mewah seperti ini komfortnya juga komfort tanam namun sayang ini ya kecil sekali gak tau kenapa nih misalnya bikin dapur kok kecil kayak gini gitu biasanya kan kalau misalkan di kampung-kampung suka ada guyuk gotong royong kalau misalkan ada acara hajatan atau acara apa para tetangga saudara itu pada bantu-bantu ya teman-teman ini westafelnya juga ini cukup lumayan mewah pokoknya deh dan ini ada garasi tentu garasi mobil namun sekarang karena dipakai suaminya mungkin mobilnya di bawah ini motornya juga motor sport nih motor mahal nih ninja kayaknya atau apa tuh nah ini gemerlap lampunya tuh coba teman-teman beda kan kalau siang sama malam itu ada perbedaan ini untuk support ke belakangnya sendiri nanti jangan disini deh kalau kita ngambil dari sana kata tehlisnya itu merupakan area pemakaman ini untuk ruang kumpul keluarga ini ada juga foto pernikahan tehlisnya sama si A tuh sama suaminya makan deh iya pinter terus juga ini nih biasa kalau misalkan perempuan perempuan mah koleksi tas kayak gini nih teman-teman di taruh di bawah tangga dan di samping itu ada yang sebelah sini itu kamar mandi boleh dibuka ya kamar mandinya nah ini kamar mandinya yang ukuran paling untuk mandi doang sih ukuran 1 meter setengah 1 meter setengah nah ini barang-barang at list nah ini khas tasnya tuh jadi sekarang konsep rumah-rumah rumah-rumah itu ya seperti ini jadi di bawah tangga itu dimanfaatin ruangan untuk naruh barang naruh mainan si adik bayi ya teh ya Derey halo 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 gitu deh gak kenal ya ayahnya kemana deh ayahnya kemana ayah kemana lagi kerja buat jajan dede ya Derey teh boleh saya ke belakang teh nah ini karena di spot belakangnya waktu siang kan gak diambil ya teman-teman kita lihat suasana malam hari nih di belakangnya nih jadi ini tuh untuk khusus jemur pakaian dan spot ke belakangnya seperti yang saya dibicarakan yang misalkan saya katakan itu langsung area perkebunan ini ukuran 2 meter nah ada sih 2 meter untuk lebarnya sendiri kita balik lagi aja deh saya izin ke lantai 2 boleh teh teh lesa ini sangat baik hati sekali teman-teman tadi juga saya diperbolehkan soal silahkan aja naik ke atas gak apa-apa gak takut saya kenapa-kenapa gak takut yuri atau gimana aman ya teh ya aman-aman silahkan siap oke yuk kita lanjut teman-teman ke lantai kedua nah ini untuk lantai 2 nya seperti ini ini ada Kang Yugi juga nih habis dari lantai 2 dan untuk lantai 2 nya sendiri ini hanya ada ruangan dan rencananya ini ruangan ini yang besar ini untuk kumpul keluarga kalau sekarang aktivitas keluarga kebanyakan di lantai bawah nantima kalau misalkan udah rampung 100% ini bakal disini kalau dipasang televisi juga dan ini tempat sholat musholanya nih ya musholanya untuk ukuran keluarga kecil seperti teh listnya ini ya lumayan cukup lah untuk berjolat berjamah bersama suami walaupun kecil tapi bagus loh harus seperti ini nih jangankan rumah mewah tapi gak ada musholanya itu musholat dari rumah tersebut menandakan bahwa pemilik dari rumah mewah ini adalah rajin ibadah ahli ibadah dan kita coba ke belakang sini ya teman-teman ke belakang nah ini ke belakangnya nih nah ini untuk misalkan malam-malam kayak gini nongkrong disini gitu ya teman-teman ngopi merokok terus nah ini kata televisi di belakang sini nih di daerah sini nih itu merupakan area pemakaman kesebelah sana tapi pemakaman bukan pemakaman umum ya pemakaman keluarga terus kita lanjut ke itu aja deh ke betaf ya tempat santai oh iya ini ada satu kamar tidur nah tapi kamar tidur untuk anak nih yang ini katanya ini kamar tidur khusus anak teh lisna untuk kedepannya kita coba kesini teman-teman nah ini adalah tetap tempat ya keluarga berkumpul santai ngopi disini nih nah enak banget nih spotnya itu langsung view-nya itu ke perkebunan jadi udaranya itu benar-benar sejuk belum terkena polusi udara nanti terakhir kita ngobrol sama si teh lisna ya teman-teman sama si teh lisnanya kalau misalkan beliau sudah beres nyuapin anaknya mantep rumahnya nah disini mah rumahnya tuh gak perlu pake AC teman-teman karena cuacanya juga udah dingin banget dingin sekali beda dengan di kota-kota itu harus pake AC kalau disini gak pake AC juga udah kedinginan wadere ayo makan deh udah dingin ya pak ya susah makan ya aktif aktif banget ya teh nanti kalau misalkan udah beres boleh teh ngobrol lagi di depan siap siap betul nah sekarang kita waktunya sesi pewancara nih ngobrol lagi sama teh lisna ya nah kebetulan teh lisna ini sangat baik banget sangat baik sekali karena saya diperbolehkan explore sendirian silahkan aja disini mah gak apa-apa gak takut kehilangan apa atau gimana karena gak ada apa-apa lagi santai berarti ya udah kelar tadi ngasih makan si dedenya habis nyopin dulu dedenya itu banget ya besar banget ya sehat nah telisnya ini yang saya mau tanyakan itu apakah betul teh di belakang itu merupakan area pemakaman teh ya betul area pemakaman umum bukan itu pemakaman keluarga kakek neneknya dari suami kakek neneknya dari suami berarti dari jarak rumah deket gak teh gak agak kesana lagi sih lumayan jauh kalau area pemakaman umumnya disini dimana sih di pasir lingga di yang sebelum itu loh yang jalan luka liku karena ini rumah telisna ini berada di area perbukitan untuk akses ke jalannya sini cukup ekstrim sekali belokan belokan wah tikungannya pada tajam itu kalau disana tuh gak sering terjadi keselakaan gak teh sih kalau orang-orang kan tajam banget tikungannya tuh ya mungkin kalau orang sini mungkin udah biasa ya tapi mungkin bagi orang-orang kota yang belum tau medan jalan mungkin agak kesulitan ya kalau orang-orang sini udah biasa sih itu kalau waktu dulu nih bangun rumah nih teh emang truknya tuh muat ke sini nyampe ke sini naik ke sini ini kan waktu ngambil tanah dari itu yang dari kebon jero itu kan dipakai dam truk ya itu muat sampai naik sampai sini ya naik cuma mungkin pas aja sih jalannya kan kecil ya ngeri soalnya ngeri enggak yang bikin ngerinya tuh tikungannya pada tajam-tajam dikiratnya gak bisa pakai truk gitu tapi truk masuk ke sini bisa sih bisa ini kan ada juga banyak truk yang dari gunung gitu bawa kayu banyak oh nah ini rumah telis ini rumahnya dua lantai namun untuk anggaran gaya yang sendiri kayak rumah tiga lantai karena ngurug tanahnya juga meratakan tanah untuk sama jalan itu habis berapa truk ya berapa ratus dam truk ya lupa lagi pokoknya lumayan lah itu lumayan untuk ngurugnya belum lagi kemarin longsor lagi biaya lagi gitu jadi ya karena salahnya sih langsung di bangun iya biasanya kan kalau misalkan tanah urugan itu itu harus disimpan dulu satu tahun jadi biar kehujanan kepanasan biar tanahnya terpadat kalau ini langsung dibangun langsung dibangun pas hujan hujan besar jadinya itu longsor lagi hancur lagi hancur lagi waduh iya iya padahal mau bikin konsernya seperti yang saya katakan waktu siang tuh kenapa gak dibikin kayak satu lantai tapi ternyata dalamnya dua lantai gitu jadi siangnya pengennya kelihatan dua lantai aja gitu ya jadi ini lumayan sih lima meter enam meter jurang ya terus diratakan sama jalannya jadi ya masih lumayan banget lumayan karena kata teh Lisna juga waktu siang itu ini membangun rumah ini habis satu M ya pantas karena seperti membangun rumah tiga lantai tiga lantai itu yang bikin halnya itu ngurugnya itu yang bikin menggelembung kalau dihitungnya ini bangun rumah ini itu berarti pas tete udah nikah atau sebelum nikah dari sebelum tapi belum selesai karena itu longsor lagi ya udah nikah aja gitu ya sambil berjalan beresin rumah gitu oke berarti tete nikah sama si Ates ya hanya udah kerja di Jogja udah usaha di Jogja berarti berarti waktu dulu pacaran LDR-an ya tete LDR-an dari 2016 sekitar 6 tahunan pacaran pacaran 6 tahun woyah dari suami merintis dari 0 berarti bener-bener dari 0 tete menemani tapi bukan sebagai istri waktu sebagai pacar nah sekarang udah jadi istri tinggal menikmati ya tete ya itu waktu dulu nganjang tete kan dari 0 kalau sekarang mungkin pakai mobil pakai motor yang motor itu tuh kalau dulu pas awal pakai apa pakai back to atau apa gimana kotoran aja kalau tete asli kawali enggak saya dari malah usma kalau bapak ya dari kawali bapak dari kawali dari ciamis ya asalnya terus pindah ke malah usma mungkin mama buka usaha kecil-kecilan di kawali malah usma dari kawali pindah ke malah usma ya jadi orang malah usma sekarang malah usma udah jadi orang malah usma dan bapak itu nemani tete karena suami gak ada di rumah ya lagi main kesini lagi mungkin suasana masih lebaran jadi disini gitu kalau ibunya gak ikut kesini ibu-ibu di Sumatera ibu Sumatera ini kan ayah sama ibu udah pisah bapak sama ibu udah pisah jadi bapak disini di kawali ibu ibu di Sumatera sekarang kerja atau usaha usaha sama bapak yang baru bapak baru kalau bapaknya udah nikah lagi belum belum udah disuruh nah telisna berarti si A tete jualan di itu tuh jualan apa sih tete di Jogja tete cilok cilok punya karyawan cilok cireng sumai oh cilok cireng sumai batagor batagor itu satu harinya tuh om chatnya berapa sih tete ah ya segitulah alhamdulillah habis berapa kilo tete biasanya tete ya tergantung si A soalnya ya gimana ya tergantung karena apalagi sekarang habis covid ya jadi ya tidak ekonomi kurang stabil lagi ini lagi lah lagi berarti omset sekarang lagi menurun ya tapi ya alhamdulillah alhamdulillah lah gitu ya syukuri aja berapapun yang kita syukuri ya tete pernah ikut ke Jogja gak tete sering kalau libur libur sekolah karena saya juga ngajar di SMP ya kalau libur sekolah baru kesana dua minggu gitu ngajar di SMP mana tete SMP Malahusma SMP 1 SMP 1 Malahusma ngajar berarti apa ngajar ini guru bahasa ipa ipa waaah berarti tete kuliah dimana tete dulu kuliah di UIN Bandung berarti sekarang udah P3K belum deh belum baru baru rezeki karena sekarang gak ada istilah PNS ya tete gak ada P3K sekarang P3K ya tete ya tete berarti ngajar udah berapa lama tete berapa tahun 4 tahun 4 tahun berarti pas nikah sama si A sebelum nikah oh sebelum nikah jadi tete udah pas selesai kuliah lulus 2018 langsung ngabdi di sini di SMP SMP Negeri Malahusma berarti ya ini hebat nih teman-teman suaminya pengusaha istrinya guru wanita karir ya tete jarang loh dikira tete jadi tete emak kalau misalkan ke Jogja itu waktu pas liburan sekolah kalau mungkin pas study tour di sekolah ada study tour paling yang sering suami pulang karena ada juga sekarang ada peribahasa kalau suami itu berangkat kerja untuk anak pulang kerja untuk istri dari perantauan itu yang mungkin yang udah nikah pada mengerti lah paham gitu maksudnya apa oke terlisnya terima kasih ya tete udah mau diajak ngobrol nah ini terlisnya ini baik banget welcome karena ternyata seorang ibu guru tenaga pengajar juga oke itulah tadi ya teman-teman silaturahnya saya ke rumahnya telisnya dikala malam hari jadi kita explore suasana malam harinya denah rumahnya juga jadi ini bahan bangunannya dan juga interior rumahnya itu cukup lumayan mewah sekali cukup lumayan megah harganya juga pasti mahal-mahal banget ya teman-teman dan kebetulan suami telisnya itu kerja jualan siomai dan juga batagor di daerah istimewa Yogyakarta mempunyai karyawan 10 dan omsetnya itu cukup lumayan dan membangun rumah ini rumahnya 2 lantai namun habis anggaran sampai 1 miliar karena untuk menguruk tanahnya juga ini habis ratusan jam truk ya teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini saya Kang Hakim pamit untuk diri sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya